hari jadi kencang bu muncrat lagi santai santai mentega iya dia kalau masak luar sih mentega nggak pernah nyek goreng nyek goreng nggak enak hai 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 Prostloc ini ya pocah kelinin kecetoda Hai semua Terima kasih. 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 Di kepala gadis kecil ini, rupanya sudah ada bayangan serta step-step yang bakal dilakukan untuk menghasilkan masakan yang diinginkan. Lihat saja tanpa ragu, Fia memberi sedikit garam, memasukkan mentega, hingga tangan kecilnya yang menari-nari di atas kuali. Seperti apa aksi memukau Fia? Ini? Ini? Lagi. 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 Kan suka mentega-nya banyak. Lagi. Masa sih? Nanti kering jadinya gosong. Terima kasih. 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 Selang beberapa waktu, Fia memasukkan telur. Tanpa canggung, tangannya tampak seperti menari-nari, mengaduk masakan hingga matang. Lantas benarkah dengan kemampuan memasak yang mengagumkan, Dhani bakal menyekolahkan Fia untuk menjadi chef profesional. Seperti apa lezatnya masakan Fia? Dan bagaimana pula ide romantis Via untuk ayah Dani dan Mulan? Tep dulu Nanti ayo sama bunda Ayah yang suapin bunda Bunda yang suapin ayo Kalau nyokola yang jadi suap sih kayaknya Belum sih ke arah kesitu ya Cuman ya Apa ya Ya yang ini aja sih Yang bisa-bisa aja sih Kalau dia bisa Mungkin bundanya bisa bikin apa yaudah Arahnya segitu-gitu doang sih Setelah berpeluh di dapur Kini saatnya Via menyajikan hasil karyanya Untuk sang ayah dan bunda tercinta Apakah Via berhasil membuat Dani dan Mulan bersuap romantis Ini makan Makanannya udah dateng Ayo bunda Buat makan Buat Keluarnya udah jadi Ini Enak Enak Oh Dakota Eh toren mana? Oke tangan Dalakinnya mana? Gimana bun? Oh, om sis oom sis oom sis Namun yang menjadi janggal untuk seorang anak berumur 5 tahun adalah Fia menghabiskan seluruh waktunya di rumah. Setelah menggali informasi, kami mendapatkan beberapa fakta berikut. Pertama, Fia tidak mau masuk TK dan memilih langsung masuk SD tahun depan. Kedua, Fia belajar di rumah dan sudah menguasai matematika dasar dan kini tengah berusaha keras supaya bisa membaca. Ketiga, keinginan Fia untuk langsung masuk SD rupanya mengikuti langkah mulan yang dulunya juga tanpa TK. Keempat, dengan belajar mandiri di rumah, Fia masih bisa mengembangkan berbagai bakat terpendam seperti berenang dan memasak. Kemana-kemana aku sempat pikir, kenapa ya Fia, aku gak mau TK ya. Terus aku mikir-mikir, oh iya, nyata aku juga dulu gak mau TK. Cuman waktu jaman dulu kan, aku umur 5 tahun masuk TK, TK sama SD deket sekolahnya. Mamaku langsung masukin aja ke SD. Aku 5 tahun udah masuk SD. Cuman kan dulu masa percobaan gitu. Kalau sekarang gak boleh ya. Sekarang masuk SD udah, anak udah, guru juga gak mau ngajarin anak untuk ngitung satu sampai sekian gitu. Atau gak mau ngajarin lagi SD itu udah gak mau ngajarin baca lagi, udah masuk udah bisa baca gitu. Ya makanya ke Fia-nya yang paling penting aku ngomong ke Fia. Kalau memang Fia mau masuk SD langsung nanti, tapi Fia udah harus bisa baca nantinya. Jadi ya kejar-kejar dari sini nih ke setahun ajaran tahun ke depan, ya anak udah, ya belajar aja sih. Itu mungkin PR-nya baca aja sih. Ya, begitulah Fia melakoni hari-harinya dengan segala kesibukan dan bakat terpendamnya. Menariknya, di tengah semua kesibukan itu, Fia adalah sosok kakak yang baik dan kocak bagi Ahmad Shailendra. Lantas seperti apa perkembangan Shailendra di bawah pendampingan Fia bersama keluarga besar? Benarkah Fia juga sering memasak untuk Shailendra sehingga bisa tumbuh sehat seperti sekarang? Sekarang udah 6 kilo kurang, ini kurang dikit lah gitu. Ini 2 bulan udah 6 kilo kurang dikit, terus anaknya juga Alhamdulillah sih udah bisa lihat. Karena kita ajak ngomong juga, ajak kiri kanan udah bisa ngikutin. Terus, kalau misalnya kita ajak ngomong, aww, 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 gitu. Cuman masih banyak tidur ya, masih 2 bulan.